yo mamen welcome to gameproject92 coy kali ini ada full pack livery dan custom wheel buat lamborghini svg seperti biasa klik tombol like dan subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya coy Oke disini gue mau ganti livery sama custom wheel satu pack ya jadi itu khusus untuk lamborghini ya yang kita ganti nanti lamborghini spj yang tahun 2019 file-nya kita dilihat dulu nih untuk yang standarnya disini yang gua ganti nanti liverynya yang warna biru coy soalnya dia pada enam livery yang bisa diganti ya kalau lamborghini spj ini ya Oke kita buka untuk velg mobilnya ini mobilnya nih dia tuh kalau yang warna biru gini si velgnya itu gold dia ada dua velg ada yang hitam ada yang goldnya nanti kalau yang hijau itu dia warna velgnya tuh hitam ya ini ini empat livery yang livery kelima nih sama ke-6 itu velgnya goldnya nanti kita ganti yang livery gold sama pen yang warna biru ini cuy tapi disini file-nya png ya nanti kita akan convert jadi buat kalian yang belum tahu cara convert silahkan simak video ini sampai selesai dan disini juga gua akan kasih tahu cara bagaimana mendownloadnya ya untuk pasportnya sini gua jadiin satu di akhir video ya Oke jadi disini gua contohin di video gua yang satunya lagi kalau kalian nanti buka aja link deskripsi di bawah ya ada link downloadnya ya ini kalian buka deskripsi kalian pilih aja link downloadnya nanti kalian buka masuk ke Google Drive ya Oke langsung aja di download terus pilih emailnya ya lalu buka pakai zrshipper kayak biasa Oke kalau udah file-nya tuh kalian salin ya di sini gua taruh di file download biar gampang nyarinya kalau udah langsung pasti aja lalu masukkan ya untuk passwordnya ya di sini ada empat angka ya oke kalau udah kita masuk ke menu settingan terus pilih file manager dan tampilkan file tersembunyi di on-in kayak biasa nih ini menu wajib oke kalau udah kita buka untuk image converter nya disini kita akan menggunakan konversi untuk settingannya disini formatnya ya kayak biasa itu yang 16 bit ya yang settingan kedua tuh yang dari atas kode save terus convert to dds file nya oke kita tambahkan untuk file yang yang tadi kita buka tadi file nya di file download ya oke ini dia untuk file nya ini masih dalam bentuk jpg ya biasanya ada yang jpg ada yang png gitu nah ini harus di convert dulu ke dds oke langsung aja kita bisa convert tadi settingannya udah disetting Oke kita buka lagi untuk si ZR shipper nya kita lihat hasil hasil convert nya tadi di file convert ya oke ini dia kita rename dulu biar enggak naco untuk file-nya yang tadi kita convert tuh yang file di vary ya oke kita balik lagi kita convert yang file yang buat wheel nya ya pilih aja ya pilih aja nih yang paling atas nih yang wheels kalau udah sama caranya kayak tadi kalian convert oke balik lagi ke ZR shipper di rename lagi ya di sini kalian ganti aja wheels soalnya nanti untuk file-nya tuh nggak jadi satu file yang berbeda kode kita salin atau kita potong terserah kalian nih buka Android file Android lalu data cari com.ier3 ya oke lalu pilih file depot masuk ke file vehicle nah ini tahun mobil atau tahun 2019 cari dulu 2019 Lamborghini SPJ lamborghini lamborghini kelewat cuy lamborghini masih lamborghini oke ini deh lamborghini kalian buka oke ini yang di atasnya yang livery kalian buka aja lalu tempel ya tempel disini aja dulu nah ini yang akan kita ganti itu yang viola viola tuh yang tadi warna biru ya yang file terakhir tuh disini file orinya kalian rename aja tambahin titik ori ya terus kita salin untuk nama file-nya salin ke file yang tadi kita buat ya yang kita custom tadi tuh langsung aja kalian tempel jadi namanya tuh sama pastikan namanya sesuai ya Nah disini jangan pakai titik digit lagi pokoknya sampai atc titik dds aja kalau yang Z itu buat yang ori jadi yang atasnya yang mod yang bawah tuh yang ori ya terus yang wheelsnya ini ada file-nya tuh di luar cuy jadi ke sini kita pindahin aja dulu potong ya langsung potong aja nah ini ada di bawah langsung kalian tempel aja dulu nah ini yang gold ya ini untuk wheels gold nya yang atas tuh yang warna hitam tadi tuh yang biasa wheels yang hitam kalau yang bawah yang gold kita ganti yang gold ya rename dulu kayak tadi tambahin aja ori biar nggak lupa ya oke kita salin untuk nama file-nya pilih file modnya terus tempel ya oke kalau udah jadi tuh yang atasnya tuh yang file modnya ya yang nanti kebaca sama si gamenya yang bawah tuh yang ori oke kalau udah kita langsung masuk aja ke gamenya cuy oke untuk openingnya disini gua ganti ya pakai Forza Motorsport nanti videonya akan gua bikin untuk next video ya jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan untuk video menarik lainnya cuy oke ini dia mobilnya udah ganti nih nah tadi tuh wheelsnya tuh gua ganti pakai warna chrome gitu ya untuk modelnya sih sama modelnya cuma yang beda itu warnanya aja cuy nah disini tuh liftnya itu Dragon Ball ya oke yang official nih kita lihat tadi yang kita ganti tuh yang warna ungu ya nah ya kan tadi kan pelaknya ini warna gold nih kalau yang itu tetap hitam ya yang goldnya tuh kita ganti jadi model chrome kayak gini oke untuk liftnya sini ada tulisan ada bulat Dragon Ball nya ya jadi warnanya tuh kayak merah-merah ke pink gitu lah so jadi sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya selamat mencoba dan semoga berhasil cuy selamat menikmati